Halo selamat datang di channel saya Kurnian Alborovic di video kali ini saya akan membuat tutorial cara mengklaim atau mencairkan saldo BPJS Ketenagakerjaan jadi sebagai informasi apabila saldo kita di bawah 10 juta maka bisa kita klaim atau dicairkan lewat aplikasi JMO tetapi apabila saldo kita di atas 10 juta kita harus mengklaimnya di web BPJS Ketenagakerjaan yaitu di lapak asik jadi kali ini saya akan membuat tutorial cara mencairkan saldo BPJS Ketenagakerjaan di atas 10 juta yaitu di web BPJS Ketenagakerjaan yaitu lapak asik Oke langsung saja kita buka di di browser atau di Chrome Oke ini dia dan di Google ini kita ketik saja lapak asik dan ini yang paling atas langsung klik yaitu lapak asik . BPJS Ketenagakerjaan.go.id langsung dibuka dan ini tampilannya klaim saldo jaminan hari tua dan ini kita bisa mengklaimnya apabila di hari kerja yaitu Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 5 dan ini langkah-langkahnya untuk mengklaim saldo jaminan hari tua atau BPJS Ketenagakerjaan poin yang pertama itu syarat dan ketentuan pengajuan lapak asik di sini ada tujuh poin yaitu persyaratan untuk mengklaim jahit atau jaminan hari tua di sini ada penjelasan jika Bapak Ibu memiliki kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan atau suatu keterangan berhenti bekerja suatu keterangan habis kontak yang lebih dari satu lembar mohon diunggah menjadi satu file PDF dan pastikan seluruh dokumen di atas sudah lengkap untuk melanjutkan ke tahap berikutnya nah ini dipahami dulu dan setelah itu klik saya setuju oke dan di bawah ini klik saya bukan robot oke dan klik berikutnya dan di sini kita ke langkah yang kedua yaitu data pekerja di sini kita harus mengisi nomor induk kependudukan atau Ning nomor peserta BPJS nama sesuai KTP tempat lahir tanggal lahir dan nama ibu kandung ini harus kita isi di poin yang kedua oke diisi saya akan mengisi data ini terlebih dahulu dan apabila kita sudah selesai mengisi data pekerja ini langsung kita klik berikutnya dan kita masuk ke langkah yang ketiga yaitu data pekerja tambahan yaitu alamat domisili desa atau kelurahan kabupaten kode pos nomor handphone yang aktif atau WhatsApp kemudian alat alamat email pribadi yang aktif nama bank nomor rekening NPWP dan ini harus kita isi sama kaya poin yang kedua dan setelah diisi data pekerja tambahan ini klik berikutnya dan kita masuk ke langkah yang keempat yaitu sebab klaim dan dokumen pendukung yang di sini kita harus mengisi sebab klaim oke di sini saya akan mengisi peserta mengundurkan diri oke dan di sini untuk peserta mengundurkan diri kita harus mengupload dokumen pendukung yaitu satu foto atau pindai setiap dokumen persahatan maksimal 6mb tipe file bisa jpeg bisa PDF pastikan dokumen diminta tidak telah selengkap sesuai terbaca dan tidak terpotong oke dan di sini kita harus mengupload semuanya yaitu kartu BPJS KTP keterangan penggunaan diri dan foto diri serta NPWP oke di sini saya akan mengupload terlebih dahulu apabila sudah di upload semua klik berikutnya dan kita masuk ke langkah kelima yaitu KPJ dan dokumen tambahan itu opsional disini kita mengisi dokumen pendukung lainnya apabila ada nomor KPJ yang kita gabungkan tetapi apabila tidak ada langsung di klik berikutnya oke di sini saya langsung klik berikutnya tanpa mengisi karena hanya ada satu KPJ yang saya akan klaim kemudian yang keenam kompimasi data pengajuan ini adalah kompimasi yang sudah kita isikan tadi semuanya sudah ada di sini silahkan di cek terlebih dahulu semuanya sebelum disimpan oke di sini saya akan mengecek terlebih dahulu dan setelah semuanya oke kita klik simpan ini adalah langkah yang terakhir klik saja simpan di sini ini kompimasi persetujuan dengan saya dengan ini saya menyatakan informasi yang saya sampaikan atas dibuat dengan sebenarnya dan secara sadar ini adalah kompimasi persetujuan dan selanjutnya klik setuju Hai dan berhasil pengajuan laporasi anda berhasil bukti pengajuan kami kirimkan ke email yang anda entry sebelumnya dan ini saya sudah menyelesaikan proses dari pengajuan klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan dan langsung mendapatkan pemberitahuan di sini sudah teterah nomor pengajuan laporasi kemudian di sini saya sudah ditentukan jadwal untuk wawancara jadi wawancara secara online atau video call nantinya sesuai dengan jadwal dan waktu yang sudah dikirimkan ini oke terima kasih semoga-moga bermanfaat tutorial saya ini jangan lupa di subscribe selamat menikmati